Eeeh, Boy, kamu ingat gak? Waktu kecil, aku udah ditinggal mati sama ibuku Bapakku pergi, dan gak ada yang peduliin aku di rumah Makan pun aku susah, Boy Kamu ingat gak? Masa kamu mau menjarahin aku sih? Eeeh, Budi, tapi kan kamu udah bersalah, Bud Kamu membuat virus yang tidak baik untuk umat manusia Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang kembali di channel Bang Boy Gaming Oke teman-teman, di video kali ini Bang Boy bermain Roblox Brokeven lagi ya Dan hari ini kita akan melanjutkan story zombie teman-teman Melanjutkan story zombie yang ada di channel KBELS teman-teman ya Kalau kalian belum nonton videonya, silahkan nonton di video KBELS teman-teman Oke, dan disini Bang Boy bersama BELS90 dan teman-teman lainnya nih Disini ada Ardan, ada Uzair, ada Alfarizi, ada Barret, ada Maritza Boba, ada Angeline Ada Starblade, ada Purple D, ada Papoy, ada Kinsidanara, ada Upin, ada Lepe, ada Treptil Dan ada 2 orang lagi di sebelah saya itu yang gak ada namanya teman-teman ya Eeeh, Bang Boy gak tau juga namanya siapa Oke, sebelum lanjut ke videonya, untuk kalian yang baru join di channel ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya teman-teman Dan jangan lupa juga untuk di like video ini, like hingga menembus 1000 like Supaya Bang Boy makin semangat dalam membuat video-video Roblox yang terbaik dan menarik Untuk kalian semua Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel KBELS Nanti link channelnya Bang Boy taruh di deskripsi Oke, gak usah berpanjang lebar lagi Sekarang kita langsung masuk aja ke videonya teman-teman Hari ini aku minum kopi dulu, santuy-santuy disini kan Aku akan membuat ramuan yang sangat luar biasa Aku akan membuat semua orang menjadi zombie dan mengikuti semua keinginanku Eeeh, Profesor Gila, apakah kau akan membuat kami semua menjadi seorang zombie? Ya, pastinya Aku akan membuat semua orang menjadi zombie dan akan mengikuti kemauan kita berdua Eeeh, tapi Profesor Bagaimana nih, apakah aku gak bisa kembali lagi seperti semula? Eeeh, kemungkinan tidak Tetapi kamu akan aku berikan pangkat sebagai ketua zombie yang ada di kota ini Oh, siap Profesor, siap Profesor Sekarang kamu absen anak buah kamu Oh, siap Profesor, siap Profesor Jangan siap-siap mulu, cepat lakuin Oke, oke pak, oke pak Sardiman Kodirko Tugiren Hatir, hatir Pak Imin, hadir gak, Pak Imin? Welele, pak, yo hadir to pak Pak Imin selalu hadir Ujang Codet Hadir, atuh pak Ujang mah selalu hadir Mail Ebu, pe, ebu Sunggokong bin Malik Hadir, pak, hadir Pak Ijo bin Abdul Rahman Hadir dong pak Masa Pak Ijo gak hadir? Iya, to pak pak Markus Horison Hadir pak Markus hadir Oke Untuk semua member-member zombie disini Siapa yang udah mendaftar VIP? Ya, elah pak pak Zombie kok pasang pake member Kita kan semua disini zombie pak Yang gak ada member Gak boleh nyuri toko ya Dia cuma boleh gagung-gagungin orang aja Iya pak Oke, oke Siap Oke Kalau begitu kita akan bersiap Merusak kota ini Dan kita akan menguasai kota ini Sehingga kita bisa menjadi orang kaya raya nanti ke depannya Siap pak deh Oke Kalau begitu Semuanya kita harus merayakan ini Sekarang kita akan joget Ria bersama-sama Siap Ayo kita joget Terima kasih telah menonton! Hmm Aku hari ini seneng banget ya Ternyata hari ini aku tidur sangat nyenyak Mungkin di luar lagi hujan atau gimana Aku gak tau juga Yang jelas hari ini tidurku sangat enak banget Hari ini aku akan berangkat kerja lagi Seperti biasa Semoga aja gak ada kasus-kasus Yang membuat aku pusing ntar di kantor polisi Ayo bangun ah Mandi dulu Gak usah mandi deh Sepertinya badanku kurang enak hari ini Langsung sarapan aja Lalu kita berangkat ke kantor polisi Makan apel aja Supaya sehat Pagi-pagi gak boleh terlalu banyak makan nasi Kalau banyak makan nasi Pagi-pagi Kita bisa jadi gendut banget Terus banyak kalori Dan menimbulkan penyakit gula ya Hmm Lebih baik aku makan buah aja deh Supaya sehat Bukannya gak ada duit nih Duit aku ini banyak Tapi ya Makan buah itu adalah pilihan terbaik untuk manusia Bukan hanya makan nasi doang Oke deh Cukup aja deh makan buah Sekarang aku mau ganti baju Dan pergi ke kantor polisi Hmm Sepertinya badanku udah sehat banget Nix Hmm Ganti baju sudah selesai Begitu cepat Dan begitu kilat ya Wah sekarang waktunya kita akan berangkat ke kantor polisi Nix Tapi sebelum ke kantor polisi Hmm Ada baiknya Kalau aku ke salon dulu deh Soalnya rambutnya udah mulai gondrong nih Hmm Bukan mulai gondrong sih Cuma bosan aja dengan warnanya Kita mau mewarnai rambut dulu di salon Supaya tambah ganteng Dan supaya kalau ketemu Bels Bels tambah sayang sama aku Oke Kita akan berangkat ke salon sekarang Hmm Loh ini pintunya mana sih Cik Aku lupa Uh Wow Kenapa disini ada zombie Oh no Kenapa di Brockhaven ada zombie Apa yang terjadi dengan Brockhaven saat ini Apakah memang sudah ada virus zombie sejak lama Hmm Ini akan menjadi perjuangan lagi untuk Bang Boy Belum sampai di kantor polisi Zombinya udah ada di depan rumah Wow Mengapa ada zombie disini Sepertinya mereka akan mengacau kota Brockhaven Oke Kalau begitu kita akan spawn mobil Dan cepat berangkat ke kantor polisi ya Kita akan pergi ke salon dulu Dan memberantas zombie Wow Kalian bisa lihat sendiri ya Zombinya sudah pada ngamuk Aduh 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 Awas 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 Wuh Hampir saja Bang Boy diikuti zombie Wah Mereka sudah masuk di dalam Oh no Oh Oh no Don't touch me Don't touch me Turun kalian Turun kalian Turun 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 Waduh Waduh Wah 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 Untung zombie-nya udah turun Ayo kita tipu mereka Kita langsung berangkat aja Dada zombie Waduh Zombie-zombie disini sudah pada liar ya Mereka udah pada gak bisa diatur nih Aduh Sejak kapan di Brokeven muncul zombie Waduh Mereka mengikuti Bang Boy lagi Tapi bodo amat deh Kita coba aja terus berjalan ke depan sana Dan kita langsung berangkat ke salon ya Karena ini gak bisa dibiarin teman-teman Kita harus memberantas zombie nih sepertinya Hmm Tapi tetap Bang Boy harus ke salon dulu Supaya Bang Boy lebih kelihatan ganteng gitu kan Saat pergi ke rumah Bells Wah Kita akan pergi ke sana Wah ini ada zombie lagi Oke Kita harus menghindari mereka Kita harus menghindari mereka Waduh 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 Dia naik dong Waduh Oke Kita harus menghindari mereka Waduh Waduh Ini apa yang harus aku lakukan Apa yang harus aku lakukan Wah Turun Turun Zombie Zombie keparat Turun kalian Turun kalian Turun kalian Wuu Wah Untung aja mereka udah jatuh teman-teman ya Bang Boy tadi melakukan reman dadak Agar mereka bisa jatuh Hmm Kita muter arah deh Kita motor arah disini ya Kita harus pergi ke salon Oke, kita balik lagi aja ke sana Dan kita menghindari mereka Wah, 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 wah Zombie disini udah pada gak ada otak semua ya Gak bisa diatur ini zombie-zombie ini Wow, 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 wow Ini ada yang masuk sama Bang Boy Oke, kita coba lompat disini ya Kita coba lompat aja Selamat, selamat, selamat Oke, teman-teman Kita langsung masuk aja ke salon sini Dan menutup pintunya ya Kalau pintunya ditutup Zombienya gak bisa masuk nih Nah, lihat nih, zombie udah gak bisa masuk Sekarang Bang Boy bisa Mewarnai rambut dengan aman ya Aduh Halo, Bu Bisa mewarnai rambut gak, Bu? Aku mau mewarnai rambutku nih Menjadi warna kuning Eh, Pak Polisi Bisa dong, Pak Kenapa gak bisa? Pasti bisa dong Bukan cuma warna kuning, Pak Mau warna merah laut Atau kuning tebu Atau warna kuning daun Aku gak bisa kalau mau warna ini, Pak Hah? Merah laut? Itu gimana ya, Bu? Aku gak tau juga, Pak Yang jelas kayaknya merah laut itu Aduh, Ibu ini bikin aku bingung Masa sih ada warna merah laut? Gini, Bu Sebenarnya saya mau tanya Ini zombie-zombie ini kapan yang muncul di Brockhaven? Kok saya baru tau, Bu? Oh, begini, Pak Polisi Zombie-zombie ini sebenarnya udah beberapa hari kok di Brockhaven Tapi mereka sih ini sih gak jahat sih Cuma suka ganggu-gangguin aja gitu Minta-minta duit kayak pengamen Oh, begitu ya, Bu? Eh, tapi bahaya loh Mereka itu mungkin kemarin cuma ngamen Tapi hari ini mereka bawa kapak, Bu Ibu harus hati-hati juga di sini Oh, gitu ya, Pak Polisi Iya deh, kalau gitu aku mulai hati-hati sekarang Tapi kan gak masalah Di depan salon ini kan ada kantor polisi Jadi kalau ada zombie, aku tinggal hari ke depan aja Oh, iya, benar-benar, benar-benar Ntar kalau ada apa-apa, langsung hari ke depan aja ya, Bu Supaya zombinya bisa ditembakin polisi, Bu Siap, 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 Pak Eh, by the way, Bapak ini mau mau warnain rambut yang mana? Ini loh, Bu Rambut yang diketek Ya, rambut di kepala lah, Bu Bu, gimana sih, Bu ini? Oh, iya, iya, Pak Kalau gitu langsung duduk aja di belakang Oke, siap, Bu Nah, kita langsung duduk aja di sini Supaya bisa diwarnain sama kang salonnya ya Hmm, ingat ya, Bu ya, warna kuning Jangan lupa Loh, kok warna abu-abu sih? Warna putih lagi kayaknya ini Gimana sih ini, Bu ini? Aduh, aduh, Pak Maaf, aku kesalah teknis Entah, ini deh Aku rubah lagi, aku rubah lagi Maaf, Pak Salah campuran tadi itu Aku pakai campuran semen Sama batu bapak Loh, ibu ini mau bikin rumah Atau mau warnai rambut sih? Kok pakai semen? Eh, iya, Pak Maaf, kan salah teknis Duduk aja, Pak Mantap, saya rubah lagi deh warnanya Oke, oke, Bu Yang benar ya Awas aja salah Ayo, Bu, cepat warnain Nah, ini dia yang saya suka, Bu Oke, bagus, bagus Berapa biayanya ya, Bu, ya? Eh, biayanya murah aja, Pak Dua juta Hah? Dua juta? Kok mahal banget sih? Ya, biasanya kan satu juta, Pak Tapi kan bapak tadi dua kali mau warnai Jadi dua juta dong Loh, dua kali mau warnakan Itu kan kesalahan ibu Bukan kesalahan saya Masa gitu sih? Eh, kalau bapak gak mau bayar Aku laporin sama bos bapak nih Sama Pak Inspektur Mau gak? Hah? Eh, jangan, 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 jangan Oke deh, oke deh Saya bayar deh Setelah dimintai bayaran oleh Kang Salon Senilai dua juta Bang Boy Gaming membayarnya Dan ternyata Tukang Salon itu sangat senang Sampai menangis Dia tidak bisa membayangkan Mendapat uang sebanyak itu Dalam hari pertama membuka salon Dia sangat senang dan bahagia Kemudian Bang Boy Gaming pun segera bergegas Pergi meninggalkan salon itu Tanpa berpikir panjang Bang Boy Gaming langsung menuju ke sana Tanpa ada kendala dan langsung keluar Tiba-tiba dia melihat seorang zombie Yang terlindas di bawah mobil Entah zombie itu meninggal atau tidak Bang Boy Gaming segera meninggalkan zombie itu Dan langsung menuju ke arah kantor polisi Di sini ada polwan yang bernama Ibu Angeline Dia sedang menunggu kantor polisi Tapi di sini Bang Boy memasang Jampi-jampi dari dukun Agar zombie tidak masuk ke dalam Bang Boy Gaming memasang jampi-jampi ini Agar semua terlindungi yang di dalam kantor polisi Tanpa terkecuali Di sini Bang Boy Gaming segera bertindak Dan menanyakan kepada Ibu Polwan Apakah keadaannya sekarang sudah baik saja Atau masih parah Ternyata Ibu Polwan juga belum tahu Tentang apa yang terjadi di kota ini Tetapi Bang Boy Gaming di sini sangat bingung Apa yang harus dilakukan Sehingga Bang Boy akan berpikir lebih lanjut Untuk mengatasi kasus ini Ibu Polwan terus mencari-cari Tentang penyebab yang ada di Brokeven Tiba-tiba Kabels datang dan mengajak Bang Boy Gaming untuk memberatas zombie Tetapi Bang Boy Gaming di sini masih bingung dan tidak tahu harus melakukan apa Karena sistem dari komputer belum menemukan masalah dari kasus ini Tetapi Bang Boy Gaming di sini berusaha dan pergi bersama Bell 90 dan Ibu Polwan Angeline Mereka pergi ke rumah dukun atas sarannya Ibu Polwan Mereka akan pergi meninggalkan tempat ini Dan segera pergi ke rumah dukun Tanpa disadari zombie pun banyak lari mengejar mereka Tetapi mereka tidak pernah menyerah Mereka terus gas mobilnya sampai ke rumah dukun Mereka berharap dukun itu bisa menyelesaikan masalah Tetapi apa yang terjadi Nanti kita akan lihat ya Di sini mereka sudah sampai di tempat dukunnya Dan Bang Boy segera berjalan menuju ke arah dukun Dan tidak disangka ternyata dukunnya sudah duduk menunggu mereka Tetapi apa yang terjadi Di sini mereka tidak menemukan jawaban Karena Mbah Dukun saja bingung dengan apa yang terjadi Karena sebenarnya dukun ini adalah dukun santet Bukan dukun horror atau dukun hantu Sehingga Bang Boy memutar arah Dan akan pergi ke tempat lain Mereka pergi bergegas menuju ke dukun lain yang ada di kota Brokeven Bang Boy Gaming akan mencari cara untuk menghentikan para zombie Dan bisa menyembuhkan mereka Oke teman-teman dan di sini kita akan berangkat ke rumahnya dukun ya Dukun yang asli Karena dukun yang di tadi itu adalah dukun palsu teman-teman Kita harus berangkat ke sini sekarang Waduh semoga aja di sini Waduh baru mau dibilang zombie-nya sudah ada di sini semua Oke ayo Kabels turun Kabels Cepetan Ayo cepat 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 Ntar zombie-nya sudah pada mau masuk itu Oke masuklah jendela aja Di sini tidak ada pintu Ayo sini Kemari Ayo Padukun Padukun Help me Help me Hei kalian ada apa kemari Kak Bels tolong jelasin dong sama dukun ini Aku takut terjadi seperti tadi lagi Bapak Bapak ini dukun asli kan Dukun khusus tentang horor-horor yang berhantu-hantu itu kan Atau tentang monster-monster kan Dukun itu kan pak Betul 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 bet mengetahui semuanya sebenarnya obatnya itu enggak ada obatnya itu ada pada seseorang yang menciptakan mereka apa jadi mereka ini diciptakan Paul seseorang ya benar sekali mereka diciptakan oleh seorang profesor yang bertempat di atas gedung rumah sakit di gedung tua kalian harus berangkat ke sana agar manusia di Brokevan kembali seperti semula Oh jadi begitu ya mbah aduh kabel sekalau gitu gimana ya kalau kamu temanin aku untuk cari profesor tapi tapi kamu jagain aku ya aku takut lompang Iya sayang aku kan mencintaimu ya aku juga aduh jangan ngebucin let's go Mbah BDW terima kasih ya Oh iya 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 tapi jangan lupa bayar ya utang utang ya aduh gimana jangan ngutang weh aku tangku banyak itu di toko broseri bayar dong aku nggak punya rumah nih lihat nih jendelanya udah nggak ada nih Oh ya udah nanti aku transor aja ya oke oke siap jangan lupa ya oke oke ayo kabel kita berangkat yuk let's go ayo kabel kita cepat berangkat kita naik mobil aja Widih zombie udah ada di depan lagi ayo cepat naik naik ayo kita ke gedung tua rumah sakit Wah kabel aku nggak menyangka loh ternyata disini ada yang menciptakan mereka ya Iya ternyata ada dalang dibalik semua ini kok bisa ya ada yang menciptakan virus zombie di kota Brokeven kabel Nggak tahu nih kayaknya Bang B harus segera nangkep itu orang supaya kita tahu kenapa dia melakukan seperti ini Iya sepertinya dia orang jahat itu kita harus membahas media ya di sini kode zombie naik skuter lagi sombong amat ayo nggak saja eh kenapa naik di belakang gila oke ayo kabel kita grebek ayo ayo cepetan ayo kabel ayo ayo bambang dulu pakai bawa-bawa pistol dong nanti kalau dia membawa senjata tajam bagaimana Oke kita bawa pistol ayo bu polwan bawa pistol juga ayo kalian udah siap kabel udah siap ayo akan membahas di kejahatan oke ayo cepetan kita naik kita naik kita naik kita naik wah 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 susah juga naiknya nih oke ayo cepetan kabel bisa naik enggak ayo ayo cepet masuk 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 Wah dimana profesornya ya Wow wah 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 dimana profesornya cari orangnya kabel cari orangnya waduh ini nggak bisa dibiarkan ini kayaknya dia sudah ngelari kabel disini ya waduh enggak ada loh enggak ada eh bu polwan cepetan cari gimana itu mana sih bukan ini bukan profesor wah profesornya pasti pakai baju dokter itu kabel gimana ya kok nggak ada apa dia kabur apa dia melarikan diri Bang Oh itu Bang gimana sih kabur 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 kemana dia itu itu lari-lari-lari wah apakah ini dia jangan-jangan ini profesor palsu kita tangkap dia membawa pisang wah dia bawa pisang iya jumbo oke kita tangkap aja dia ayo borgol dia bu polwan borgol oke ayo tangkap mereka tangkap mereka mana tadi bu polwan bukan yang pakai pisang itu ternyata itu palsu yang asli yang rambut biru ini ini ya rambut biru yang rambut biru yang rambut biru ayo ayo tangkap dia tangkap dia wah ini pelaku utama zombie yang ada di Brokehaven ya tangkap 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 tembakin 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 hei berhenti kamu berhenti kalau enggak aku tembak di kepala nih berhenti nah kenakan kakinya ayo borgol dia bu polwan dan bawa dia ke kantor polisi nah kita introgasi dia di dalam ya dia yang membuat wabah zombie di kota Brokehaven ini waduh ini sangat berbahaya ya bisa membahayakan umat-umat manusia yang ada di Brokehaven teman-teman oke ayo kebels kita kemari kebels let's go ternyata itu orang nakal banget ya kurang ajar banget ayo sini 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 kamu diintrogasi sini kamu hei profesor kenapa kamu menciptakan virus zombie yang ada di Brokehaven ini eh sebenarnya aku hanya kesalahan teknis sebenarnya virus itu bukan aku buat untuk zombie virus itu adalah virus hewan tetapi virus itu aku taruh di botol dan botolnya itu pecah dan terkena manusia sehingga manusia bisa jadi zombie pak maafin aku pak aku gak sengaja bener melakukan ini ah bohong iya pasti kamu bohong gak mungkin pasti kamu sengaja ya kamu mau menguasai Brokehaven ini ya sumpah pak beneran aku gak mau menguasai Brokehaven ini semuanya kesalahan teknis pak denger-dengar kemarin ngomongnya itu cairan buat bikin orang makin awet muda buat diperjual belikan kemarin masuk berita itu bang bohong dia bang oh begitu ya berani-beraninya kamu berbohong ya hei nama kamu siapa nama saya Michael tapi nama asli saya adalah Budi Santoso budi Santoso apakah kamu yang sekolah di SD 6 Jakarta iya pak kok tau loh Budi kamu gak tau aku ya aku kan teman sekolah kamu dulu waktu di SD aku Boy nama lengkapku Boyke haa Boyke kau kak itu apakah kau sahabat kecilku iya Budi aku ada teman baikmu kamu inget gak waktu kita dulu kecil main di sungai dan berak bareng iya Boy aku inget kita kan dulu sering nempar-nempar rentai di sungai apa kenapa masa kecil kalian itu sangat bersih sekali iya bels soalnya kan dulu Bang Boy itu tinggal di kampung waktu di Jakarta bels ternyata dia teman baik aku loh gimana nih apakah aku harus menghukum dia eh dia pun teman bang tapi Bang Boy sebagai seorang polisi di kota Burlokhaven tetap harus tegas dan mengegahkan hukum secara adil tapi bels dia itu adalah teman baik aku bels tetap aja bang Bang Boy kan seorang polisi harus adil dan harus tegas dalam menegahkan hukum biarpun teman gimana sih Bang Boy jangan lumbuh dong eh Boy kamu inget gak waktu kecil aku udah ditinggal mati sama ibuku bapakku pergi dan gak ada yang peduliin aku di rumah makan pun aku susah Boy kamu inget gak masa kamu mau menjarahin aku sih eh Budi tapi kan kamu udah bersalah Bud kamu membuat virus yang tidak baik untuk umat manusia Boy kamu inget gak kita kan dulu supiring berdua makannya karena orang tua kita sama sama orang tua gak mampu Boy Budi iya aku ingat aduh gimana nih bels apakah aku harus menghukum Budi begini aja bang kalau Bang Boy tidak tega untuk menghukum dia Bang Boy nyuruh dia ciptain sebuah ramuan untuk menimbulkan para para zombie atau menimbulkan para para umat manusia yang udah menjadi zombie ide cemerlang oke Budi kamu aku gak penjara tapi kamu harus berjanji ya kamu harus membuat ramuan yang bisa menghilangkan virus zombie ini oke Boy oke Boy aku akan membuat ramuan supaya zombie ini kembali seperti semula sebagai manusia nah itu kak bels dia udah mau berjanji tuh iya kamu harus bertanggung jawab atas perbuatan kamu ya kalau tidak aku tidak akan segan segan untuk menghukum kamu Bang Boy juga harus tegas ya iya kalau sekali lagi ini terjadi kamu akan dihukum gantung disini Budi iya aku akan memukul pantangmu iya 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 tapi berikan waktu aku dua hari agar aku bisa menyembuhkan mereka semua jangan dua hari karena dua hari itu sangat lama bang nanti yang ada zombie di kota brokhaven makin banyak oh iya kalau begitu Budi kamu harus selesaikan hari ini juga ya oke oke bang tapi aku akan berusaha secepatnya kalau memang bisa cepat aku akan selesain bang nah itu kak bels dia udah mau nyelesain tuh hari ini kok kasus di brokhaven malah menjadi dramatis ya Bang Boy bertemu dengan teman lama Bang Boy yang menjadi seorang Profesor gila teman-teman waduh ini apa yang terjadi sebenarnya semoga besok-besok gak ada lagi kasus-kasus seperti ini ya tiba-tiba muncul zombie di brokhaven dan gak bisa dikendaliin aduh untung aja ada dukun hebat tadi yang membantu kita kalau gak ada si dukun tadi Bang Boy gak bisa ketemu teman lama Bang Boy dan kita gak bisa ngetemuin penjahat aslinya aduh hari ini lumayan banget pelangganku tambah banyak coba kalian lihat nih 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 wah aku bisa kaya nih dapat banyak lagi nih wah ternyata zombie disini malah menguntungkan aku eh ini zombie pertama mau diwarnain warna apa rambutnya aku warna biru mbak warna biru mbak rambutnya nah itu yang ditanya mau warna apa aku warna merah eh kalau yang diujung mau warna apa eh aku warnain gigi aku aja mbak gak usah rambut oke tungguin ya oke teman-teman mungkin video Bang Boy dan teman-teman Bang Boy sampai disini dulu ya jika ada salah-salah kata dalam video ini mohon dimaafkan sampai jumpa di video selanjutnya see you next time and bye bye bye